Pemirsa tahun pelajaran 2023-2024 telah dimulai setelah melewati proses panjang penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Saat ini berlanjut dengan proses belajar-mengajar di masing-masing sekolah. Melalui kurikulum Merdeka Belajar yang berjalan, diharapkan siswa didik akan menjalani budaya bersekolah yang baru. Senior Research pada Center of Culture and Uran Studies Kokus Bali Dharma Gusti Putra Agong Kresna menyampaikan selama ini siswa didik Indonesia banyak yang dengan tertib dan rajin pergi bersekolah. Namun ternyata seakan tidak belajar secara tidak langsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun siswa didik sudah cukup lama menghabiskan waktu di sekolah ternyata secara mutu dan kompetensi, mereka tidak banyak belajar. Belum tercipta kondisi budaya bersekolah, hal ini terkonfirmasi dari hasil tes global capaian hasil belajar anak Indonesia yang ternyata memang sangat rendah. Utamanya pada mata pelajaran matematika, sain, dan membaca. Murid sekolah menengah atas semester 1 ternyata hanya mampu mencapai capaian kompetensi setara dengan murid sekolah dasar kelas 6. Pencapaian hasil belajar anak Indonesia yang rendah ini sangat berkolerasi dengan rendahnya tingkat literasi. Membaca dan Berhitung Dalam hal ini yang dimaksud kemampuan membaca bukanlah sekedar dapat membunyikan kata-kata semata namun lebih pada kemampuan dalam memaknai teks yang dibacanya. Membaca dibaknai sebagai proses aktif ketika membaca membangun makna atas suatu teks yang dibacanya. Pembaca perlu didorong untuk mengambil sikap aktif dalam bentuk pertanyaan yang kesimpulan agar mampu memaknai teks yang dibacanya. Perlaku ini harus dibangun dan diciptakan melalui budaya bersekolah yang benar. Dengan demikian anak Indonesia diharapkan tidak sekedar rajin pergi sekolah namun harus dengan perilaku budaya bersekolah sebagaimana seharusnya. Perbaikan proses belajar-mengajar di sekolah tentu harus melibatkan seluruh stakeholder yang ada di lingkungan sekolah. Paling dasar dibutuhkan upaya membangun keterampilan membaca dengan disertai memfasilitasi pembelajaran matematika yang bernalar dan konstektual bagi anak didik. Balipos melaporkan.